Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Mana kabarnya dan kembali lagi di letiaka video Di kesempatan pagi hari ini teman-teman Saya sudah berada di Pasar Iwan Gerapak Kabupaten Magelang Di pagi hari ini, hari Sabtu Legi Tanggal 6 November 2021 Kita bantau lagi teman-teman kondisi Pasar Iwan Gerapak Kabupaten Magelang Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Ini Bopet Bintan Ini Bopet Limang Gintal Ini kan penawaran Ini Bopet Bintan Ini Bopet Bintan Ini Bopet Bintan 5 Gintal 5 Gintal Masih bakalan sebenarnya Ini jaring poel Jaring poel Jaring poel ya pak Jaring poel Sudah dirawat 3 bulan 3 bulan Dulu beli harga berapa 2600 20.600.000 Apinya lumayan mantap nih teman-teman Bopet lima kintal Bopet lima kintal Tan poel jenis api simental ini Kemudian Dua ekor lagi Oh satu yang ini Ini Dua Dua sama yang sebelah sini Bopet berapa yang ini Yang ini 476 476 Yang ini 42 476 dan 42 Yang 42 ditawarkan harga berapa Yang 42 Tawarkan harga berapa Mas Dua 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 Cing 476 Cing 476 ditawarkan harga berapa Yang 76 Tenggit Teruk likur lima 23500 Sapi-sapi bakalan Dan kalau saya amati Belum terlalu isi teman-teman Dari bagian belakang bisa diamati Ini sapi-sapi dari daerah Temanggung Yang memang dirawat Dan ini sapinya memang Rawatan 3 bulan semua 3 bulan 3 bulan semua Dulu beli di Pasar Pasar punya mas adek 18.5 Yang mana Yang ini Yang ini Ini Kalau saya amati sebenarnya Sapinya belum isi ya Belum Belum isi Mungkin Komborannya terlalu bahasan Mungkin Perutnya Kak Kek Tadi 4 ekor Yang satu sudah laku Yang tiga masih Yang tiga masih Dan ini satu kandang atau beda Yang ini yang beda kandang Ya ini yang beda Yang sebelah sini sama Yang ini sama Seperti itu teman-teman Ini barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik Dan apabila sapi ini belum laku terjual Bisa langsung kontak Boleh diseputkan nomor HP 085 085 743 743 611 611 126 126 Dengan mas Mas Harun Dalamnya apa tiba? Temanggung Temanggung Ini Tonggoni Dewi Cepul Mantap teman-teman ini Memang sapinya Dia belum isi Namun di bagian perut Agak buncit Ya mungkin nanti Kalau di treatment Yang benar Bisa cepat gemuk Ini dia malahan Perawatan Tiga bulan Dulu dari Bakalannya dari Lembu Suro ini Seperti ini teman-teman Kalau menurut saya Kualitas Masih biasa Bukan yang superan Dan yang ini Ini termasuk yang Lumayan lah Kaki-kaki masih ok Di depan belakang Seperti ini teman-teman Non-kual ini katanya Kalau sapinya memang Tidak terlalu panjang Dan ini kan pertama Ternak sapi Dan ini Sapi yang Pertama dirawat Komentarnya bagaimana Memang harus Banyak belajar ya Karena memang Dari Biasa di Properti Coba di Keternakan itu Sangat Beda-beda Calurnya Calurnya Tapi kenapa Kita Mencoba di Pandemi yang Kemat itu Kita mencoba yang Kalau Sapi itu kan Liquid ya Liquid itu Kita beli langsung Kita jual juga Langsung bisa Tapi kalau properti Kan memang Investasi Jadi memang harus Pasar-pasarnya Kondisi pasal Seperti apa Agariskan Ketika Masa-masa Seperti kemarin Tapi kalau sapi kan Begitu kita bawa pasar Laku pasti Tinggal harganya Yang Liquid lah Artinya Bisa langsung sair Sebenarnya Sapi juga Hampir seperti Properti Jadi kita Jual pun Harus di waktu Yang tepat Di waktu yang tepat Cuman Kalau properti itu Kan dia Nggak bisa Setiap saat Dicairkan Kalau sapi itu Bisa Kita bawa ke pasar Atau kita Panggil jangka Atau panggil pembeli Terasa bisa Bisa laku Tapi kalau properti itu kan Bisa nunggu customer Upama Biasanya Properti sendiri Di perumahan Atau Perumahan Di global Di global perumahan Mantap Ini Mencoba Terjun di dunia Persapian Dan di rumah Juga lumayan Belihara banyak Ini Mau Persiapan Buat kandang lagi Kandang lagi Keren Belum kapok Belum kapok Masih semangat Suka sih Pertamanya Suka dulu Dan Ini Dulu Target pertama Memang dipelihara Di misaran Tiga bulan Atau Jangka waktu Yang panjang Dulu Pas awal-awalnya Cuma Lima bulan Ya Karena Kalau Sapi itu Sebenarnya Satu bulan Satu dua bulan Itu kan Dia menyesuaikan Kandang Sama Pakan Nah ini Sebenarnya Belum waktunya keluar Harusnya Memang Sudah Saya sudah Menemukan Porsi Komposisi Pakan Yang sudah Saya Feelkan Itu Sebenarnya Tinggal Genjot Ini Sebenarnya Sudah Saya Menemukan Ampas tahu Ampas build Sama konsentrat Itu Sudah Menurut saya Cocok Tinggal Menurut saya Misalkan Ada Ampas tahu Dengan catatan Harga Tidak Terlalu Tinggi Untuk Ampas Tahunya Nanti Ditambah Konsentrat Menurut saya Sudah Cukup Asalkan Harga Ampas tahu Tidak Terlalu Tinggi Kebetulan Dapat Anu Mas Dapat Tahu Yang Sangat Baik Harganya Murah Permasak Itu Itu Tidak Pakai Gituan Mas Seikhlasnya Karena Kebetulan Yang Punya Itu Punya Apa Namanya Punya Kayak Yayasan Yang Penting Nyumbang Yayasan Karena Ampasnya Memang Disodok Kokat Jadi Memang Disitu Barannya Dianggap Limba Kalau Dapat Uang Nanti Nyumbang Berapa Langsung Kasih Ke Sebenarnya Pakanya Cukup Prospek Kedepannya Seperti Ini Teman Teman Sabinya Kalau Saya Amati Memang Sabinya Ini Mas Belajar Mas Sabi Untuk Membelajar Seperti Ini Seperti Ini Teman Teman Nanti Masuknya Di Kisaran Harga 18 19 20 Dan Perawatan Sekitar 3 Bulan Terang Lebih Seperti Ini Matur Untuk Informasinya Dan Waktunya Pada Kesempatan Yang Hari Ini Mas Harun Dari Temanggung Cus Demikian dulu Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima selamat menikmati